Halo, balik lagi teman-teman untuk video COC Sempat diundur untuk ronde ke-9 Tapi kita lanjut lagi untuk Indonesia Cup Torhol 9 Berikut recapnya Clasher Indonesia menggunakan pasukan udara Intro Ya, dan kemenangan pertama dari Banteng Atas Cendrawasih dengan skor 57-56 Presentasi menang oleh Cendrawasih Tapi skor menang oleh Banteng Ya, pertama adalah penggunaan pasukan campuran Yaitu Queen Walk, Golem, Lava, dan juga Balon Oke, penggunaan Queen Walk ini untuk memangkas area jam 12 Dan menggunakan 1 pipi dragon untuk memastikan Archer Queen mengarah ke sebelah jam 3 Dan ya, tepat disitu membunuh Archer Queen menggunakan Red Spell Oke Ya, kemenangan-kemenangan tipis pasti akan dihasilkan Karena ini Tonehole 9 vs Tonehole 9 Banyak sekali Clasher yang jago, keren, gokil, dan menghasilkan Wow Hanya beradu base saja ya Skill semuanya sama, hanya bermainan base ya Main kontak ganti base dan itu yang membuat sebuah strategi harus dibuat Oke, Golem dikeluarkan disini sebelum Archer Queen diserang oleh 2 Tesla dan juga Expo Dan tepat menggunakan jam spell disitu Mengarahkan Golem, Barberan King, dan Wizard masuk ke tengah Dan tepat CC Balon baru keluar Ya, Expo dihancurkan oleh Golem dan Wizard masuk ke tengah Tepat sekali Archer Queen juga bisa masuk ke tengah Menghancurkan 1 Air Defense Dan 1 Air Defense lagi Dan tepat, hanya misalkan 1 Air Defense Keren Ya Barberan King sudah mati Golem juga sudah mati Oh, Golem ternyata masih ada disitu ya Dan saatnya dikeluarkan disini membawa 3 Lava Hone ya Oh, sorry, 2 Lava Hone Ya Langsung ke Air Defense Dan disitu menglindungi juga untuk Archer Queen ya Supaya Archer Queen tidak diserang oleh Defense Dan Balon disitu dikeluarkan Wow Perhatikan 1, 2, 3 3 Haspel untuk mempercepat gerakan Balon Dan ya Lava Hone masih utuh 1 Keren Dan Membersihkannya cukup dengan Minion Dan juga Wizard untuk Bangunan yang tertinggal Ya, sangat disayangkan Archer Queen Masih disitu mati Oke Tidak jadi masalah Tapi Balon masih cukup banyak Dan ya Tepat 2 Wizard Tower Menjadi sasaran empuk untuk Balon Wow Keren Ya Disitu Lava Hone masih utuh Keren Kokil Dan ini kombinasi udara yang Sesuai dengan PES Dan tepat sekali ya Disini Clasher-clasher mulai menggunakan Kembali pasukan udara Biasanya menggunakan pasukan witches Ataupun yang sekarang Lagi event itu Golem Valkyrie Hawk Raider Ataupun menggunakan Hawk Raider Tapi kali ini Tetap dan masih menggunakan Lavalon Penggunaan pasukan udara Oke Selanjutnya Kali ini lebih gokil Menggunakan witches Dan bisa dilihat BES-nya Seperti itu Dan cara mengeluarkan golem Witches dan juga 2 jump spell Dan juga 1 red spell Disini penggunaan witches Oke Mantap sekali disini ya Defense diletakkan Di bagian luar dari BES Tujuannya apa Supaya golem tidak bisa masuk ke tengah Dan artinya Witches di dalam akan susah Inilah Rumitnya BES ini Dan ya Apa Untuk sebuah jebakan penggunaan witches Tapi masih ada akal disini Penggunaan jump spell Langsung disitu Dan ya Tepat Bisa Masuk Yang namanya witches Golem Dan juga Perway ranking Dan queen Dan tepat Menggunakan egg pick Itu disitu Bagian tengah Untuk memastikan BES Ini rata Dan ya Tepat Witches di bagian Jam 7 disini Kombinasi dengan wizard Sangat tepat disitu Jangan cepat disitu Membersihkan area sebelah sini Mortar pun tidak jadi masalah Dan ya Bisa dilihat juga Di bagian dalam Archer queen Kita masih ada Dan jump spell terakhir Mengalahkan golem Mengarahkan golem Bukan mengalahkan Mengarahkan Oke Tepat Yes Archer queen Juga masih strong Situ Witches di bagian Wow Tertinggal Ini namanya Builder Rumah builder Bisa kah Bisa kah Bisa kah Oke Dan Yes Tepat sekali Bagian Defense Hanya tersisa 2 Tesla Disitu Yang cukup Berbahaya Tapi semuanya Bisa terjangkau Karena tidak Terlalu di dalam Alias Hanya ter Halang oleh Satu tembok Dan tepat sekali Pastinya Witches Wizard disini Bisa mengatasi Keren Dan hanya berburu Waktu disini Oke Sambil menikmati video ini Sampai 20 menit Saya minum dulu Ini sudah dibikin Sayang kalau tidak Diminum Ya keren Good job 100% Pengurangan Witches Dan ya Buat kalian yang Ingin menikmati Pasukan udara kembali Kita mau Kasih lihat juga Wow Ternyata ini Hog Raider Nanti pasti ada Pasukan udara yang lain Oke Kali ini Bulu Kumba menang Presentasi dari Big Monster Dan ya Tepat sekali Kali ini Serangan dari Big Monster Yang namanya Big Boss Big Monster Untuk Big Boss Big Big Think Big Berpikir Besar Disini penggunaan Pasukannya Kita bisa lihat disini 2 PK 14 Hog Raider Queen Walk Queen Walk Tepat sekali disitu Aman dari Yang namanya Air Defense Ya tepat Dan Healer aman Pecah Penggunaan Golem disini Sebagai tameng Dan mengarahkan Wallbreaker Tepat sekali Aman Satu demi satu Akhirnya Jepol tembok Bam Dan ya Disitu Golem bisa masuk ke tengah Barbar ranking bisa masuk ke tengah PK bisa masuk ke tengah Wiset bisa masuk ke tengah Dan ya Alhasil Mendapatkan healer Aman sekali Namanya PK Barbar ranking Dan juga Golem Dan wow Tesla di bagian pojok Bagian luar disini Susah untuk dihancurkan Oke CC keluar Dan Tepat sekali Menggunakan Equic disitu ya Yang namanya PK Mendapat healer Aman dari Air Defendant Ya Red Spell disitu Barbar ranking PK Disitu langsung Menuju yang namanya Archer Queen Perhatikan Hawk Raider yang dikeluarkan Satu dua tiga per defense Ditambah satu lagi Ditambah satu lagi Ditambah satu lagi Dan Akhirnya habis Belum ya Perhatikan mengeluarkan Hawk Raider nya Tanpa diberi Heal Spell Tepat sekali Karena bagian tengah Yang namanya Golem PK Barbar ranking Dan Queen Diserang oleh Defendant Dan alhasil Hawk Raider Tidak perlu diberi Heal Spell Eh dan Ini Big Boss Wow Big Big Is Big Thing Thing Big Mantap Ya dan Terusnya Satu heal spell Dan juga Satu Poison Wow Keren sekali Dan PK juga masih Strong disitu Mendapatkan Walaupun satu healer Keren sekali ya Wow Ini ada Iklan Nikita Wili Haduh Jangan Iklannya Begitu Memikat sekali Tapi Saya tidak Percaya Dengan itu Oke Saya bakar dulu Sambil menikmati Kalian juga harus Menikmati Video ini Yang keren Gokil Gokil Hasil Kreasi Dari Klaser Indonesia Menikmati Klaser Indonesia Dan Harus Banyak Berterima kasih Untuk Para Klaser Indonesia Yang Menciptakan Sebuah Kombinasi Attack Dan Kalian bisa Tidur Perhatikan Disitu Kemenangan Tipis Dari Bulkumba Dari Big Monster Hanya Menang Persentasi Saja Padahal Skor Yang Sama Oke Selanjutnya Ini Azrul Penggunaan Equic Queen Walk Baby Dragon Dan Juga Satu Naga Wow Keren Pastinya Keren Ya Equic Mengarahkan Queen Tepat Sekali Menuju Ke Empat Air Defense Edian Empat Air Defense Menjadi Sasaran Tapi Belum Cukup Disitu Kalian Bisa Dilihat Disitu Wisa Tower Diletakkan Di Jam 3 Ada Tiga Wisa Tower Disitu Archer Tower Dan Expo Disitu Dan Archer Queen Ada Di Bagian Paling Pojok Dan Disitu Mesti Ada Dua Archer Tower Wow Dan Itu Sangat Sangat Berbahaya Untuk Baby Dragon Balon Dan Bagaimana Cara Penggunaannya Tentunya Pasti Keren Disini Sudah Diperhitungkan Ataukah Cuma Asal-asalan Wow 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 Archer Queen Mendapatkan Red Spell Oke Dan Disitu Tepat Air Event Terakhir Hancur Babylon King Sebagai Sacred Fresh Dan Juga Bisa Dan Oke Selanjutnya Baby Dragon Saatnya Dikeluarkan CC Adalah Naga Dan Membawa Satu Naga Alhasil Membawa Dua Naga Bukan Dua Puluh Mantap Sekali Dan Perhatikan Tontonan Yang Paling Keren Tontonan Yang Gokil Inilah Clasher Clasher Yang Mengandalkan Pasukan Yang Keren Dan Tidak Bisa Kita Pungkiri Clasher Indonesia Memang Mempunyai Kreatif Yang Keren Perhatikan Balon Naga Baby Dragon Langsung Marah Disitu Hanya Menggunakan Satu Red Spell Dan Archer Queen Bisa Dipunuh Oleh Archer Queen Archer PS Archer Queen Wow Muncul Tesla Disitu Dan Tesla Disibukan Oleh Yang Namanya Skeleton Dan Dua Tiga Balon Disitu Dikeluarkan Ya Tepat Sekali Hanya Untuk Merecohkan Dan Ya Tepat Walaupun Tidak Hancur Tapi Tesla Disitu Hit Point Tinggal Sedikit Sekali Dan Ya Dua Naga Hampir Au Au Baby Dragon Masih Cukup Banyak Dan Ya Alhasil Tesla Hanya Berapa Kali Semburan Saja Sudah Hancur Tidak Harus Mengeluarkan Berkali Keren Kokil Ini Baru Sebuah Kreasi Dari Indonesia Kita Tunjukkan Indonesia Memang Punya Kreasi Good job Dan Saatnya Tidak Mantap 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 Selanjutnya Dari Buruk Menggunakan Queen Walk Lava Dan Balon Oke Tujuan 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 Tidak Lain Disitu Adalah 1 2 Air Defense Air Defense Ya Menggunakan Queer Perhatikan Wallbreaker Jepol Tembok Dare Ternyata Disini Tidak Menggunakan Egg Quick Karena Egg Quick Kemungkinan Poros Yang Namanya Spell Harus Menggunakan 4 Spell Ya CC Dipanceng Menggunakan Barbarian Saja Dan Archer Queen Disitu Bebas Masuk Ketengah Yes 1 Poison Dan Ini Keren Karena Archer Queen Tidak Menyamping Ke Kanan Dan Kekiri Ke Kanan Kekiri Kekanan Lagi Kekiri Lagi Menggunakan 1 Minion Oke Dan Ternyata Menggunakan Jump Spell Tepat Sekali Ya Lagi-Lagi Iklan Ini Muncul Sorry Ada Settingan Yang Harus Diperbaiki Tepat Sekali Menggunakan Yang Namanya Jump Spell Dan Tepat Waktu Dan Archer Queen Disini Letaknya Sangat Jauh Bagaimana Cara Menghancurkannya Kemungkinan Menggunakan Yang Namanya Archer Queen Karena Disitu Masih Ada 1 Red Spell Ya Dan Baru Ranking VS Queen Dan Wow Cannon Cannon Ini Mengganggu Diberi Satu Balon Disitu Oke Eye Defend Ketiga Bisa dihancurkan oleh Queen Dan Tepat sekali Queen Tidak perlu mengulakan Ability Lava Balon Dikeluarkan Dikeluarkan Disitu Langsung Dikempur Oleh Yang Namanya Trap Udara Semuanya Disitu Wow Ya Tesla Muncul Diantara Bangunan CC Dan Balon Tidak Perlu Diberi Spell Dan Tepat Disini Baru Ranking Mengeluarkan Dari Sebelas Sini Untuk Memangkas Yang Namanya Building Untuk Apa Tujuannya Ya Untuk Finishing Tepat Sekali Mempercepat Finishing Dan Sebenarnya Untuk Taming Disitu Supaya Archer Juga Mengarah Ke Baru Ranking Tapi Aman Sekali Balon Cukup Banyak Disitu Wow Keren Dan Baru Ranking Menuju Ke Tone Hall Bangunan Yang Paling Jauh Dan Itu Sangat Berbahaya Karena Waktunya Sangat Limit Dan Balon Disitu Menghancurkan Bangunan Yang Cukup Keras Elixir Restored Dan Ya Tepat Sekali Dan Waktunya Sangat Tepat Keren Good job Sekali Dan Saatnya Bilang Edian Edian Chicken Selan Selan Selanjutnya Ini Kemenangan SGI Ceria Atas Draw Bugis 59 Versus 55 Oke Menggunakan Archer Queen Lagi-lagi Senjata Utama Town Hall 9 Ini Adalah Archer Queen Menggunakan 1 2 3 4 Healer Pastinya 30 Ya Dan Ya Tepat Sekali Mengarahkan Yang namanya Archer Queen Bisa Masuk Ketengah Dan Membersihkan Area Sebelah Kiri Dari Archer Queen Menggunakan Minion Karena Minion Disitu Terbebas Dari Serangan Air Defend Ataupun Archer Tower Akhirnya Archer Queen Masuk Ketengah Dan Barber Ranking Disini Dikeluarkan Dibantu Dengan Wizard Ya Keren Sekali Supaya Pastinya Archer Queen Tidak Keluar Yes Dan CC Keluar 1 Poison 1 Rage Bell Untuk Archer Queen Barber Ranking Siap Dianjurkan Menggunakan Yang namanya Archer Queen Ya Ternyata Barber Ranking Disini Tugasnya Bukan Untuk Membunuh Yang namanya Queen Hanya Sebagai Pembersih Area Sebelah Bawah Disini Dan Juga Memastikan Archer Queen Tidak Keluar Ya Tepat Disitu Archer Queen Tugasnya Untuk 2 Air Defend Dan Let's go Archer Queen Musuh Masih Utuh 2 Lava Dikeluarkan Dan Diser Bulah Dengan Minion Dan Juga Balon Wow Tesla Keluar Disitu 2 Tesla 2 Air Defend Disitu Dan Bisa Tower Disitu Sangat Berbahaya Sekali Untuk Minion Dan Minion Bersatu Dengan Pecahan Lava Disitu Sangat Banyak Sekali Wow Archer Queen Pun Tidak Tidak Ada Apa-apanya Yang namanya Archer Queen Disitu Langsung Koit Dengan Semburannya Pas Disitu Mendapatkan Red Spell Balon Masih Strong Minion Masih Cukup Banyak Disitu Yang Membuat Pusing Tesla Archer Tower Disitu Dengan Santainya Disitu Wow Ini Keren Kokil Sangat Sangat Gokil Penggunaan Minion Dan Tepat Disitu Area Di sebelah Sini Sudah Dibersihkan Dan Waktunya Pun Tepat Sekali Kokil Kokil Good Job Sekali Buat Waplo Sang Leader Dari S.G. Iceria Menggunakan Kang Minion Kakang Minion 31 Minion 4 Healer Dan Sisanya Adalah Ditong Sendiri Selanjutnya Kim Chill Kim Menggunakan Lagi-lagi Archer Queen Sebagai Andelanya Archer Queen Ditambah Dengan Spell Yang Namanya Equic Perhatikan Spell Equic Dikeluarkan Disitu Tujuannya Apa Ya Tepat Sekali Untuk Bangunan CC Dan Juga Membunuh CC Membunuh Archer Queen Dan Air Defense Oke Barware Ranking Dan PB Dragon Dikeluarkan Disitu Tugasnya Tidak Lain Adalah Untuk Membersihkan Kanan Dan Kiri Cepat Sekali Disitu Barware Ranking Mengeluarkan Langsung Ability Disitu Barware Ranking VS Barware Ranking CC Mengarah Barware Ranking Dan Wistat Wow Archer Queen Sudah Mengeluarkan Ability Langsung Satu Red Spell Perhatikan Disitu Tersisa Satu Red Spell Dan Satu Haspel Wow Archer Queen Berbahaya Disitu Diserang Oleh Expo Dan Siap Disitu Archer Queen Menghadapi Archer Queen Menghadapi Air Sweeper Langsung Red Spell Disitu Sangat Berbahaya Sekali Dan Ya Tepat Eye Defense Kedua Bisa Dihancurkan Langsung Saja Dikeluarkan Lava Dan Balon Balon Dikeluarkan Dua Demi Dua Menuju Ke Defendant Disini Bisa Dihat Tiga Lava Hone Sebagai Taming Ya Mengarah Ke Wisa Tower Disitu Satu Eye Defendant Ya Come on Wow Muncul Jebakan Tesla Disitu Diantara Yang Namanya Eye Defendant Ya Disitu Harus Dipastikan Menggunakan Satu Lava Tiga Lava Untuk Berapa Balon Tali Oke Dan Aman Sekali Disitu Ya Karena Membawa Tiga Lava Pecahnya Sangat Lama Dan Disitu Balon Aman Dari Serangan Wisa Tower Ataupun Expo Disitu Keren Dan Archer Bisa Masuk Ketengah Disitu Dan Bingung Dia Terjebak Disitu Tugasnya Memang Sudah Selesai Oke Membantu Disini Minion Sangat Cepat Sekali Ya Karena Pokoknya Keren Sekali Minion Sangat Bermanfaat Jadi Buat Kalian Jangan Siasakan Yang Namanya Minion Bentuknya Kecil Tapi Kalau Memang Bermanfaat Keren Good Job Sekali Ini Buat SGI Ceria Menang Dari Draw Bugis Edian Mantap Mantap Ya Tentunya Sangat Menginspirasi Sekali Untuk Klaser Klaser Indonesia Dan Kita Tunjukkan Klaser Indonesia Memang Kokil Keren Salut Good Job Untuk SGI Ceria Oke Selanjutnya Kali ini Dari Sasino Allstrand Allstar Menggunakan Lighting Spell Dan Equic Untuk Menghancurkan Satu Air Defend Menggunakan Dua Golem Satu Jam Spell Mengarahkan Golem Menuju Ke Dua Air Defend Dan Menyisahkan Satu Air Defend Dan Dipersihkan Menggunakan Satu Lapahun Pastinya Tujuan Utamanya Oke Perhatikan Skill Dari Sasino Allstar Golem Masuk Ketengah Barber Ranking Masuk Ketengah Dan Letak Dari CC Ada Jam 6 Tidak Kita Hero Hanya Dipastikan Golem Mengarah Ke Wizard Tower Dan CC Baru Keluar Wow Disini Membawa 5 Naga Tepat Sekali Barber Ranking Terlebih Dahulu Ternyata Bukan Golem Satu Potion Dan Ability Dari Barber Ranking Dan Disini Tidak Memikirkan Apakah Archer Queen Itu Akan Menceng Tetapi Ini Benar Benar Archer Queen Mengejar Yang Namanya CC Dan Tepat Golem Masih Ada Disitu Diserang Oleh Archer Tower Expo Dan juga Tesla Queen Di Belakang Dengan Aman Disitu Menghancurkan Expo Dan Tesla Etian Mantap Mantap Dan Satu Lava Dikeluarkan Dan Juga 6 Balon Di Belakang Wow Hanya Menggunakan Haspel Untuk Mempercepat Gerakan Balon Oke Naga Dikeluarkan Di Sebelah Jam 6 Untuk Membersihkan Dan Juga Dari Jam 9 Sorry Dari Jam 3 Ini Untuk Membunuh Yang Namanya Archer Queen Dan Wow 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 Ya Archer Queen Dan Column Tugasmu Sudah Selesai Oke Dan Lava Pun Masih Strong Dan Akhirnya Naga Bisa Membunuh Namanya Queen Tepat Sekali Disini Yang Di Bagian Bawah Wisat Dan Juga Satu Naga Untuk Bagian Finishing Painting Service Wow Sangat Arthur Sekali Disini Wow Naga Seperti Diremo Dan Hanya Wow Keren Sekali Empat Naga Melawan Beberapa Defend Dan Archer Queen Keren Ini Sangat Menginspirasi Tentunya Dan Ini Baby Monster Kalah Satu Poin Dari Shashina Allstar Adian Good Job Keren 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 Lighting Spell Selanjutnya Shashina Allstar Menggunakan Queen Walk Lagi Lagi Andalan Queen Masih Dari Tema Udara Dan Kali Ini Empat Air Defend Letaknya Di Bagian Sebelah Jam 9 Sampai Jam 6 Tapi Kita Keluarkan Archer Queen Dari Arah Jam 12 Perhatikan Mengeletakkan Archer Queen Dari Letak Yang Paling Jauh Ini Hanya Untuk Menghancurkan Defend Defend Yang Berbahaya Untuk Lapa Horn Dan Balon Perhatikan Ataupun Mengeluarkan Red Spell Dan Tepat Ya Keren Dan Archer Queen Masuk Ketengah Satu Ad Defend Oke Dan Ya Perhatikan Skill Yang Keren Begitu Memasuki Area Terlarang Disini Archer Queen Direbri Red Spell Karena Akan Menghadapi Expo Wizard Tower Dan Juga Archer Wow Gempuran Dari Beberapa Defend Dan Langsung Dikeluarkan Lapa Dan Balon Tepat Sekali Wow Timing Yang Sangat Tepat Di Waktu Defend Meng Hancur Meng Arah Ke Archer Queen Dan Akhirnya Lapa Dan Balon Disitu Dikeluarkan Tepat Sekali Ya Menggunakan Haspel Untuk Mempercepat Gerakan Balon Dan Tepat Satu Ad Defend Bisa Dijangkau Oleh Archer Queen Dan Itu Timing Juga Yang Sangat Tepat Dan Ya Masih Ada Satu Defend Di Paling Ujung Dan Masih Ada Satu Lapa Honda Yes Red Spell Belum Dikeluarkan Barbaran King Masih Ada Dan Archer Queen Masih Ada Langsung Dikeluarkan Disitu Ya Di Antara Jam 3 Langsung Minion Dikeluarkan Sebagai Finishing Tanpa Pikir Panjang Dan Wow Satu Red Dibuang Etian Etian Dan Satu Air Queen Bisa Dihancurkan Dengan Balon Saja Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Ditunggu Video Keren Kokel Selanjutnya Yang Jelas Saksikan Turnamen Indonesia Kapton Hall 9 Ini Sampai Selesai Dan Kalian Bisa Menyaksikan Aksi Klaser Indonesia Yang Bermanfaat Terima Kasih Jangan Lupa Like Dan Subscribe Saatnya Pamit Bye Bye